Beredar video seorang bapak-bapak, yang hendak mengambil sandalnya di tengah jalan. Bapak itu dikira mau nyebrang sob oleh pengendara motor yang lain. Padahal niatnya cuma mau ambil sandal doang, habis itu balik, namun tiba-tiba saja duar. Babak tersebut langsung diseruduk, oleh motor yang hendak lewat, di antara keduanya ini, siapa yang salah? Apakah kalian akan menyalahkan pengendara motor yang menabrak bapak itu? Atau akan menyalahkan si bapak tersebut, karena tidak melihat kondisi di jalan saat itu. Dalam rekaman CCTV itu si bapak tersebut. Sandal kanannya berada di tengah jalan, awal mulanya si bapak itu masih menunggu, beberapa saat kemudian, mencoba untuk mengambil sandalnya, setelah kembali ke pinggir jalan. Bapak tersebut langsung dihantam oleh pengendara motor. Menurut kalian ini siapa yang salah? Silahkan tulis komentar Anda di bawah. Ia basi motor besar, kira dia mau lewat. Oh iya. Sandal kanan penganggung. Dia ambil anak. Abis itu? Abis itu? Nah, habis itu, pas motor besar, jadi dia ada ambil sandalnya. Lupanya dia berbalik. Nah, dia salah lah, saya. Hei. Hei. Baik. Ja. Terima kasih.